Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi kali ini aku mau bikin haul cardigan yang dibawah 30 ribuan Bener-bener murah banget dan aku juga gak tau gimana bahannya, gimana rupanya Jadi aku itu pure unboxing, jadi kayak first impression aku banget Dan karena awalnya tuh aku terpikir karena ada yang komen gini Pas di haul yang harganya tuh 30 ribuan cardigannya Kak ada yang lebih murah dari ini, gak? Nah jadi aku kayak, boleh juga nih cardigan yang dibawah 30 ribuan Nah jadi karena itu aku cari-cari dan aku usahain Aku udah usahain maksudnya, aku cari yang pendilainya tuh paling bagus Jadi bukan kayak asal yang penting harganya murah Terus aku buat review kalian, itu gak? Jadi aku tuh bener-bener pilih yang testinya tuh bener-bener paling bagus Daripada harga yang paling termurah itu Nah jadi buat kalian yang merasakan, kalian bisa langsung tonton selain ini Dan jangan sampe di skip minggu depan atau gak Pokoknya nanti aku bakal upload ke meja Dan ke majanya itu branded semua Ada Asian Names, ada American Eagle, ada Uniqlo, GU Pokoknya masih banyak lagi Itu semuanya di bawah 100 ribuan Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe sekarang juga Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya Karena barangnya itu bener-bener limited Dan stoknya itu bener-bener dikit banget Oke jadi aku itu belinya dari 3 toko Jadi ada 3 ini ya, 3 plastik Dan aku bener-bener belum buka sama sekali Jadi kita mulai dari yang plastik warna pink, ini dari Glow Fashion Story Oke Ini totalnya ada 5 barang ya Oke jadi dari Glow Fashion ini aku belinya 2 Dan dua-duanya ini warna navy Guys ini bahannya adem Sumpah Ini aku suka nih bahan ini nih Dia kayak ringan dan adem Motifnya tuh kayak simple dan keren sih menurut aku Karena aku tuh gak suka motif yang terlalu keramean Dan untuk bahannya jujur aku suka sama ini Ini kayaknya bahannya katun biasa Tapi buat harga segini tuh ini termasuk gak keras Gimana sih kayak gak kaku dan gak bikin gerah ataupun gatel Ini bener-bener adem Dan juga kayak enak deh kayak baju tidur gitu Dan untuk ukurannya sih biasa aja ya Dia fit sampe XL Cuma kayaknya ini langannya pendek deh Ini segini doang Jadi cuma ya segini lah Segini doang Jadi mungkin aku bakal harus pake manset dulu Kalo misalnya mau pake yang ini Sekarang kita lanjut barang yang kedua Oke jadi kalo misalnya yang ini Itu tuh kardigan biasa Dan aku juga suka bahannya Dia tuh gimana ya Dibilang tipis bisa sih Cuma dia gak terlalu tipis Karena ini juga warnanya navy kan Dan dia itu gak terlalu kaku juga Padahal ini harga berapa ya Kalo gak salah sekitar 15 ribuan deh Oke jadi kalo misalnya lengannya tuh panjangnya pas ya Gak pendek kayak yang tadi Kayak gini Tuh udah jelas nerawangnya ya Cuma biar lebih aman kita pake baju hitam sih Itu gak bakal nerawang sih Dan ini juga ada kantongnya Oke sekarang kita lanjut yang kedua Yaitu aku belinya di Krokus underscore shop Official Oke jadi aku itu belinya random ya Ada yang biasa Dan ada yang motif Dan ini tuh motif juga Sama kayak yang tadi Sekarang kita bakal bandingin nih Keduanya nih Karena harganya tuh beda dikit uang Oh guys Di ini bahannya beda Kalo misalnya yang ini Dia itu kayak Bisa dibilang Menurut aku Dia itu agak kayak Kecerutian gitu Pernah lebih kayak gitu Kalo misalnya ini tuh katun Jadi bener-bener beda banget ya Nah kalo misalnya ini tuh Dia gak terlalu jatoh bahannya Karena kalo misalnya ini tuh jatoh banget Tapi kalo ini gak adem ya Karena ceruti tuh Kayaknya gak ada yang adem deh Oke Wow Dia ini gede Dan bisa dibilang Apa ya Long cardigan Dan lengannya Lebih panjang overall Daripada yang ini Dan ini tuh jauh lebih Eh Malah justru ini gak rawang loh Padahal menurut aku ini rawang banget Jadi Harus pake kayak dalaman hitam Biar aman lah ya Karena kita gak pake jebap Kalo misalnya gak pake jebap Ya gak apa Ini ada Tagnya Kinar Kropus Kinar Kropus Ini warnanya green tea Aku beli yang warna green tea Oh Kalo misalnya dipake Bentar Oke kalo misalnya dipake Dia tuh kan jatoh banget Dan dia tuh gak gatel Karena aku tuh takutnya Kalo misalnya beli Yang kayak gini kan Bahannya kayak sembarang gitu ya Nah kadang pasti ada lah ya Kain yang gatel gitu Aku tuh ini gak suka Dan ini gak guys Ini tuh bahannya enak Serius aku suka Kayak gini Ih lucu banget Dia modelnya tuh kayak kimono gitu Selamat menikmati Oke sekarang kita lanjut Yang ketiga Ini aku belinya di Rainbow Collection Aku beli dua Oke Jadi aku beli ini dua Kita buka yang marun dulu ya Jadi yang marun ini bisa dibilang Panjangnya itu kemungkinan Sekitar 70 atau 75 cm Jadi menutupi Pantet ya Oke dan lengannya itu panjang Untuk bahan Dia gak antrawang ya Karena lampu ini buat ngetes Ketebalan ya Sengaja Oke dan dia ini Gak ada kantongnya Kalau misalnya yang navy yang tadi Yang ini Dia yang 60 cm Dia itu ada kantongnya Dan ini gak ada Jadi bener-bener kayak Uang cardigan banget Dan bahannya Bandingin sama ini Bentar Untuk bahannya tebalan yang ini Dan ini tuh lebih jatuh Kayak lebih elastis gitu Lebih stretch Kalau misalnya ini gak terlalu stretch Gitu Jadi jelas lebih tebalan ini ya Oke sekarang kita lanjut lagi Ke barang yang terakhir Ini juga sama Kita bandingin lagi ya Ntar dulu deh Oke jadi ini tuh Cardigan basic yang biasa Cuma bedanya Jadi aku tuh Belinya bener-bener Beda model semuanya Dia ini 60 cm Gak panjang Dan ada kantongnya Kalau misalnya ini dia panjang Gak ada kantongnya Bawahnya bener-bener rata semuanya Nah kalau misalnya hitam ini Dia itu sekitar 60 cm juga Tapi menutupi pantat Dan ini tuh bawahnya Panjang gini Jadi bawahnya tuh gak rata Tapi dia kayak Manjang gini Dan itu tuh gunanya Bisa buat diikat Gimana ya Bisa buat diikat gitu loh Di pinggangnya tau kan Yang diikat ke depan ini gitu Jadi dia bisa dipake Buat model kayak gitu Gitu loh Oke untuk bahannya Bahannya diantara tiga ini Oke jelas Tebelan masih yang merah kayak gini Menurut aku ini merah tuh Jatuh banget gitu loh Dia kayak berat gitu bahannya Sedangkan yang ini Masih tebelan yang ini Dan lebih stretch ini Lebih jatuh ini juga Pro aku suka sih dengan harga Di bawah 30 ribu Ini worth it banget Buat kalian cobain Dan juga beli Ini overall buat OOT nya Juga bagus kok Enggak kayak Keliatan murahan banget gitu Enggak karena Barang murahan tuh Sebenernya tuh keliatannya Dari bahannya Nah kalau misalnya bahannya Ini tuh menurut aku Standar-standar aja Jadi enggak Kayak jelek banget gitu Itu enggak Woi sekarang ngapain sih Woi sekarang itu tanggal 8 Dan besok itu Ada 99 Kalian tau kan Ada banyak banget promo Di Shopee Terutama juga Ada gratis ongkir Minel 0 Nah itu aku taksir banget Nah karena ini harganya Yang ada sekitar 10 ribuan Dan 20 ribuan Minel ongkir kan 30 ribuan ini Shopee Nah jadi kalian bisa beli Besok pas lagi 99 Karena pas 99 Ini kan ada Pre-ongkir Minel 0 Jadi aku saranin banget Buat kalian yang mau beli Cardigan murce-murce ini Bisa kalian masukin dulu Ke keranjang Linknya ada di description box Di bawah Jadi kalian tinggal klik aja Lalu kalian masukin keranjang Barangnya kalian pengen Dari aku Yang aku rekomendasi ini Setelah itu besok Atau enggak nanti Pas malem-malemnya Pas jam 00 Kalian bisa langsung check out Dan bukan cuma itu Di Shopee juga Bakal banyak banget promo Pokoknya kalian Jangan sampai lewat ini tuh Kak Tapi voucher aku udah habis Nah tenang Karena nanti di 99 ini Bakal ada voucher tambahan lagi Buat kalian Jadi enggak usah khawatir Kalau misalnya voucher kalian udah habis Kalian bisa beli Seharga 10 ribu aja Nah itu keuntungannya Banyak banget guys Karena biasanya aku juga beli Voucher 10 ribu itu Dan aku bisa dapat Banyak keuntungan Karena di dalam package Voucher itu Dia itu ada cashback Sampai 10 ribu Nah itu tuh Kayaknya 20% deh Dan itu bakal langsung Cashback ke kalian Balik lagi Jadi kalian kayak Nggak kehitung beli gitu loh Nah makasih banget Buat kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai selesai Nah kalau misalnya Kalian suka sama video ini Jangan lupa buat Like dan subscribe channel ini Dan jangan lupa juga Buat follow instagram aku At mayaanya2.hz Dan jangan lupa Buat belanja besok Pas 99 di Shopee ya Dadah